Hai seperti terdengar di area hit untuk suara kasarnya kayak untuk suaranya itu terdengar sudah halus kembali ini suara titik-titik dari selenoid injektor kambro Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di silaban channel Oke Kang Bro hari ini saya kedatangan motor vario LED dengan keluhan untuk suara mesin itu kasar langkah pertama untuk kita melakukan proses analisa atau pengecekan kalau kita menangani kasus suara mesin kasar itu yang kita cek pertama kali bagian olivin jadi kita pastikan bahwa oli mesin itu untuk volume masih cukup dan disini saya sudah melakukan pengecekan untuk volume oli mesinnya sedikit berkurang namun masih ada oli mesin kemudian saya coba Nyalakan untuk mesinnya Kang Bro perhatikan Kang Bro dengarkan ya untuk suaranya seperti terdengar di area hit untuk suara kasarnya saya matikan dulu baik Kang Bro untuk proses selanjutnya cara penganalisaan untuk jenis motor metik ya kalau suara kasar seperti ini bisa kalian lanjutkan proses pengecekannya yaitu dengan melepas bagian area CVT Kang Bro jadi terkadang untuk suara semacam ini kalau untuk pemula biasanya bisa terkecoh ya suaranya seperti ada di hit ada di area CVT juga dan disini kebetulan untuk CVT sudah saya lepas ya terutama untuk bagian rumah roller disini karena suaranya mirip seperti roller yang peang beserta ramplet ini juga sudah kocak suaranya mirip seperti itu Kang Bro namun ternyata setelah saya lepas dan saya bunyikan tanpa CVT tanpa komponen yang ada di dalam CVT ini maksudnya tidak terhubung ke bagian mesin ternyata suaranya tetap masih kasar Kang Bro nah ini menandakan bahwa suara kasar itu memang berasal dari mesin itu sendiri dan untuk proses selanjutnya kita langsung akan membongkar bagian mesin nah ini sudah saya bongkar Kang Bro untuk bagian gigi noken as juga sudah saya lepas nah disini sudah mulai saya temukan beberapa indikasi ya untuk suara mesin motor ini kasar coba diperhatikan di bagian templar ini Kang Bro ya untuk bagian templar ini dengan as templarnya ini saya goyangkan nah dia sangat longgar sama ya dari keduanya atas bawah untuk yang in dan juga X sangat longgar nah kemudian untuk setelan klepnya ini juga kategori lumayan longgar Kang Bro tadi posisi waktu dibongkar saya cek ini terlalu longgar juga untuk setelan klepnya akan tetapi untuk bagian templar ini dengan asnya ini ini juga terjadi kocak ya seperti ini ya terlihat ya kocaknya itu enggak wajar nah kemudian kita coba lepas untuk bagian as templarnya supaya kita kita nanti bisa mengambil bagian templar ini Kang Bro dari kedua templar ya in dan X kita lepas kita lepas nanti kita lepas untuk baut penahan as templarnya ini menggunakan kunci T8 dan setelah kita lepas bagian as ini kita cek ya nanti setelah terlepas nanti kelihatan kondisi asnya seperti apa kemudian nanti juga kita cek bagian ini ya nokennya ya ini noken bisa dilepas Kang Bro walaupun kita tidak membongkar area hit semuanya ya kita bisa mengambil noken ini keluar nanti kita cek bagian kelakarnya juga oke sekarang kita lepas untuk baut penahan as templarnya nah oke Kang Bro untuk cara pelepasan dari as templarnya ini kita dorong ke arah kiri ya dari sebelah kanan sini kita dorong ke sana untuk asnya kalau didorong dari arah sini ke sini mentok ini ke tongolan ini ya jadi harus dari sisi kanan dorongnya setelan klapnya dikendorin dulu ini tadi sudah saya kendorin selamat menikmati oke 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 sepertinya untuk asnya aus ini kan bro jadi seret nah nah ya ini udah lepas ya Oke coba Kang Bro perhatikan nah ini ya terlihat gerang ya kemakan nah ini posisinya kalau terpasang sama templernya ini jadi dia longer sekali langsung oblak oblaknya itu ke apa terlalu longgar dia seharusnya enggak boleh seperti ini ya kelonggarannya dia enggak boleh kocak seharusnya nah ini sudah kemakan coba kita lepas untuk yang in kemakan semua Kang Bro ya terlihat ya nih kemakan nah ini kalau sudah aus seperti ini ini kalau misal dilakukan penggantian kita harus gantinya satu set Kang Bro dengan templernya ini ya jangan cuma diganti asnya saja soalnya apa karena untuk kondisi as yang sudah kemakan seperti ini jika diganti dengan as yang baru tapi untuk tempernya tidak diganti ini dikhawatirkan untuk yang tempernya yang lama ini bagian lahar bambunya ini juga sudah ikut kemakan Kang Bro jadi sebaiknya diganti satu set as beserta temernya ini ya jangan cuma diganti asnya saja karena ini bekas baretan ini otomatis juga melukai bagian bearing bambu ini itu sudah pasti daripada dua kali kerja sebaiknya diganti satu set saja oke nah ini untuk kondisi temernya seperti ini ya ada kemungkinan suara ngelitiknya itu dari sini ini sumbernya Kang Bro nah kemudian kita cek juga sekalian untuk bagian nokennya ya Nah di sini kita bisa lepaskan untuk bagian noken Kang Bro Nah untuk cara melepas noken as di sini ada baut 10 ukuran 10 ini ini kita lepas dulu ya ini kita lepas dulu ya Hai kemudian Kang Bro perhatikan untuk bagian noken as nah ini ya bisa diperhatikan nah ini kalau posisi top kan untuk tonjolan ini menghadapnya ke depan lurus seperti ini Kang Bro nah saat kita akan melepas ini posisinya diputar ke belakang seperti ini ya karena di dalam sini ada cowokan untuk posisi biar noken ini bisa dikeluarkan nah seperti ini kalau misalnya dari posisi top seperti ini ini tidak bisa keluarkan bro nyangkut nah ya nyangkut ya kan nyangkutkan nah tapi kalau posisinya kita putar ke belakang seperti ini baru kita tarik nah dia keluar nah seperti itu ya cara melepas noken asnya Nah jadi untuk tonjolan ini saat posisi top menghadap ke depan dan ini kalau nggak diputar ke belakang seperti ini nggak bisa keluar karena untuk tonjolan ini dan ini dari noken asnya ini sudah dibikin jalur tersendiri di sana dari pabrik tuh Kang Bro perhatikan ya di dalam sana Hai nah ini kan ada benggolan benggolan seperti ini nah ini dipakai untuk lewat noken as saat ditarik keluar nah disini di atas juga ada di sebelah atas jadi dari itu dua tonjolan noken as itu eh saat posisi diputar ke sebelah kiri dari posisi top itu nanti untuk tonjolanya akan lewat sini cowokan sini jadi tidak bulat sepenuhnya dari sini oke ya kemudian kita cek untuk bagian kelakernya masih aman Kang bro untuk lahar masih bagus ya ini untuk dekompresinya Oh ya tambahan untuk posisi temblor ini temblor ini temblor antara temblor in dan X itu tidak bisa kalau dituker ya bisa sebenarnya kalau terpasang ketuker juga bisa kang bro cuma kan disini ada bedanya ya Nah di sini ada kakinya untuk yang X ya bagian noken X jadi ini saat dia melintas melintas bagian cenolan dekompresi kalau yang bagian in kan ini enggak ada landasan yang lebih menonjol seperti yang punya ini temblor X beda ya di sini nya ya sama ini jadi kalau misal ketuker itu mesin bisa menyala tapi pengaruhnya nanti untuk dekompresi itu tidak aktif yang menyebabkan untuk double stator itu jadi berat diengkol pun juga berat Kang Bro karena dekompresinya tidak ini ya tersentuh tidak menyentuh ini tonjolan ini ini kalau kesentuh untuk dekompresi ini tonjolan dekompresi ini maka untuk klep X itu akan sedikit membuka atau gembosin kompresinya sehingga untuk double stator itu awalan itu ringan diengkol juga ringan ya jangan sampai kebalik ya kalau masang tembari Oke untuk selanjutnya kita tinggal melakukan penggantian perakitan dan nanti dilihat hasil terakhirnya Oke Kang Bro kita lanjutkan untuk proses perakitan ya karena untuk suku cadang atau padnya sudah saya carikan ya ini untuk temblor yang baru Nah kemudian ini untuk as temblor nya Kang Bro perhatikan ya saya sudah berusaha mencari di beberapa toko part terdekat dan juga saya sudah menanyakan di dealer resminya untuk stoknya itu tidak ada Kang Bro untuk temblor dan as temblor nya Vario 125 LED ini sedang kosong nah sedangkan dari pemilik motor itu minta diusahakan secepatnya karena motor buat kerja begitu ya jadi saya putuskan untuk as temblor ini saya lakukan bubut ulang dipopok kemudian dibubut ulang Kang Bro terlihat sedikit kasar permukaannya ini sudah saya usahakan finishing ya tadi pakai amplas halus kemudian saya autosol juga namun maksimalnya seperti ini akan tetapi ini sudah saya coba saya masukkan di temblor yang baru itu posisinya lebih mending daripada posisi sebelumnya Oke untuk selanjutnya langsung kita pasang kita pasangkan dulu untuk bagian noket asnya ya Oke selanjutnya kita pasangkan untuk temblor in temblor in eh harus dibedakan Kang Bro ya disini untuk kakinya ini nah ini yang untuk menyentuh cernulan dekompresi ini yang in ya ini yang X Oke eh 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 selamat menikmati untuk tanda pengetopan di bagian kerengkas ada tanda cernilan seperti ini kemudian di bagian magnet ada tulisan F dan T dan disini kita ambil tanda yang berada di magnet ini ya, garis disini ada garisnya untuk garis T itu yang sebelah sini kita putar jangan lupa untuk ketang depan dipegangin ya ini untuk posisi topnya segini T ini juga harus lusungin ini makanya untuk pemasangan kipas ini juga gak boleh sembarangan ya ini harus tepat tanda T dengan garis yang ada di magnet ini juga harus tepat soalnya kalau ini ketuker bisa saja tetap terpasang untuk kipas ini namun untuk pembacaan saat mau mengetopkan itu jadi tidak sinkron antara kipas dengan magnetnya kalau misal ketuker ya jadi harus benar-benar pas nah seperti ini untuk kondisi top kemudian kita coba ke depan kita lihat ke arah hit disini karena kita akan mengetopkan untuk gigi timingnya susah ya ngambil gambarnya ini nah ini nanti untuk noken asnya tanda cenulan ini ini berada di depan sini arah jarum jam 3 nah untuk cenulan ini ini posisi top nanti seperti ini nah sekarang kita pasangkan untuk gigi timingnya terima kasih baik kang bro untuk proses perakitan saya percepat ya sekarang kita sudah sampai tahap untuk mencoba menghidupkan mesin ini untuk air radiator sudah saya isi kemudian untuk poli mesin juga sudah saya ganti sekarang kita tinggal menghidupkan kita coba dengarkan untuk suara mesin lebih halus atau tidak oke ya untuk suaranya itu terdengar sudah halus kembali ini suara itik-itik dari selenoid injektor kang bro oke ya untuk suaranya itu terdengar sudah halus kembali ini suara itik-itik dari selenoid injektor kang bro kemudian untuk proses proses uji coba menyalakan motor menyalakan motor untuk bagian CVT untuk rumah rumah roller dan van bell juga kelengkapan yang lain itu belum saya pasang kang bro untuk meyakinkan bahwa suara mesin ini sudah halus kembali jadi untuk proses selanjutnya kita tinggal merakit semua sampai beres dan ini untuk kesimpulan penyebab vario 125 led ini suara kasar itu dikarenakan as tembler yang awas tadi sudah kita lakukan proses penggantian di bagian tembler dan juga untuk as tembler saya lakukan bubut atau saya perhalus kembali untuk di bagian yang awas dan sekarang untuk motornya sudah halus kembali ya oke saya rasa sampai disini dulu untuk video kali ini semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa dibantu like juga subscribe ya buat yang belum subscribe saya silahkan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya salam otomotif selamat menikmati